Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat Yang seperti biasa selalu dibantu Oleh Ibu Mariati Anak-anakku sekalian Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah kalau memang semuanya Dalam keadaan baik Semuanya sehat? Baik anak-anak semuanya Saya disini juga dalam keadaan sehat walafiat Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa Karena kita masih diberi kesehatan Sehingga kita bisa bersama-sama lagi belajar Bisa bersama-sama lagi menuntut ilmu Memenuhi tugas dan tanggung jawab kita semuanya Anak-anak semuanya Tentu Kita harus selalu Bersyukur dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Dan juga menjalui apa yang menjadi larangan-larangan dari agama kita masing-masing Anak-anak semuanya Berbakti kepada orang tua Berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan Yang menjadi perintah dari semua agama yang ada di Indonesia Berdoa juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Dan juga merupakan pengamalan Pancasila Sila yang pertama Anak-anak bu Yuk kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini Dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Dengan harapan Apa yang kita lakukan Apa yang kita pelajari Dapat lebih mudah kita mengerti Lebih mudah kita pahami Sehingga Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Mulai Selesai Anak-anak semuanya Hari ini Kita lanjutkan bersama belajar kita Kita sudah belajar pada tema yang ketiga Benda di sekitarku Dan Sub tema yang pertama Aneka benda di sekitarku Dan kali ini Kita akan belajar di pembelajaran yang ke-6 Tentu anak-anak Ada Tujuan Mengapa kita Mempelajari di pembelajaran yang ke-6 Oleh karena itu Mari kita Lihat apa sih Tujuan yang sudah kita Tentukan Apa sih Harapan kita Setelah selesai Belajar di pembelajaran yang ini Nah Anak-anak Nih Setelah nanti anak-anak selesai Mempelajari Atau mengikuti pembelajaran pada Kesempatan kali ini Maka saya berharap Anak-anak dapat yang pertama Memahami pentingnya Menghargai pendapat orang lain Dengan tepat Yang kedua Menceritakan pengalamannya Bermusawarah Secara tertulis Dengan rinci Kemudian Menggunakan kata Atau istilah Pembentuk benda Dengan tepat Yang keempat Menyusun informasi Terkait dengan Bahan pembentuk benda Dengan tepat Yang kelima Mengkonversikan Satuan Meter Ke sentimeter Dengan tepat Nah Anak-anak semuanya Mari Kita Pelajari bersama Sehingga tujuan Belajar kita Pada kesempatan Hari ini Bisa Tercapai Tentunya Harus Dengan Penuh semangat Karena dengan semangat Pasti Kita akan bisa Anak-anak Kita kemarin Sudah mempelajari Berbagai Bahan Pembentuk Suatu benda Ada Yang terbuat Dari plastik Ada yang terbuat Dari karet Ada yang terbuat Dari besi Atau logam Ada yang terbuat Dari kayu Dan sebagainya Bermacam-macam Nah Kemudian Anak-anak juga Sudah Kemarin Menyelidiki Atau Mencari Tahu Tentang apa Benda-benda Dan Apa Bahan Pembentuknya Nah Kemudian Anak-anak Semuanya Untuk Mengerjakan Proyek Ini Kita harus Apa ya Bekerja sama Tentunya Dengan Karena di rumah Dengan Orang-orang yang Ada di sekitar Kita di rumah Nah Dalam Melaksanakannya Tentu kita Harus Ber-Nusawarah Nah Anak-anak Saya minta Di sini Menentukan Lima Benda Ya Lima Benda Yang akan Kita Teliti Yang akan Kita Selidiki Bahan-bahannya Yuk Sekarang Apa saja Benda yang Akan kita Selidiki Nah Kita tuliskan Hasil Musawarah Yang Di bawah ini Benda yang Akan kami Selidiki Adalah Apa-apa Nah Kalau di sini Pak Rahmat Masih contoh Di sini ada Meja Ada Daun pintu Ada Kursi Ada Jendela Ada Almari Karena kita Sedang berada Di rumah saja Nah Nah Tentunya Dalam proses ini Dalam proses Bermusawarah Ini Kita Berdiskusi Dengan Orang-orang Yang ada Di sekitar kita Dengan Kelompok kita Nah Nah Sekarang Dalam diskusi Tersebut Ada Untungnya Enggak Kita Mengambil Keputusan Bersama Ya Satu Misal Kamu Pengen Yang Diteliti Atau Diselidiki Adalah Meja Tapi Ibu Pak Kursi Saja Ayah Pak Jendela Saja Nah Ini Bentuk Musawarah Saling memberikan Masukan Otomatis Ada alasannya Dan bermacam-macam Alasan mereka Nah Kita Ambil Keputusan Mana saja Yang akan Diselidiki Nah Ada gak Keuntungannya Tentunya Banyak Keuntungannya Nah Keuntungan Melakukan Musawarah Dalam mengambil Keputusan bersama Di antaranya Adalah Masalah Akan cepat Terselesaikan Kemudian Yang kedua Menimbulkan Rasa Saling Menghargai Saling Menghormati Nah Nah Sekarang Bagaimana Cara menghormati Pendapat Temanmu Atau Mendapat Orang Lain Ya Dengan Cara Mendengarkan Apa Yang Di Ucapkan Atau Apa Yang Disampaikan Nah Kemudian Yang berikutnya Apa Ketika Teman Kita Berbicara Ketika Teman Kita Menjampaikan Pendapat Tidak Memotong Pembicaraannya Hmm Dan Masih Banyak Lagi Cara Caranya Ya Kemudian Apa Yang Terjadi Jika Kita Menghormati Pendapat Teman Nah Tentu Tidak Tidak Akan Terjadi Pertengkaran Tapi Seandainya Tidak Menghormati Pasti Akan Terjadi Pertengkaran Atau Perselisihan Nah Sekarang Ceritakan Pengalaman Menghargapi Pendapat Orang Lain Saat Bermusah Warat Silahkan Kamu Ceritakan Nah Anak-anak Semuanya Ambillah Kita Disini Kita Ngambil Satu Contoh Jendela Yang Akan Kita Keliti Caranya Seperti Ini Kita Buat Kolom Nomor Nama Benda Terbuat Dari Bahan Kelebihan Dari Bahan Tersebut Dan Juga Kekurangannya Kita Sertakan Yang Pertama Kita Buat Yang Pertama Adalah Daun Jendela Ini Contoh Nah Daun Jendela Itu Bisa Dibuat Dari Kayu Bisa Dibuat Dari Aluminium Atau Mungkin Bisa Dibuat Dibuat Dari Bahan Yang Lain Kita Ambil Dari Kayu Yang Pertama Nah Kelebihan Dari Bahannya Apa Kuat Beberapa Jenis Kayu Itu Malah Dapat Pertahan Sampai Ratusan Tahun Terutama Kayu Jati Sampai Ratusan Tahun Kemudian Kekurangannya Dapat Dimakan Rayap Dan Mudah Terbakar Ini Kalau Kita Mau Pakai Kayu Sekarang Kalau Kita Mau Pakai Aluminium Bagaimana Boleh Boleh Saja Ternyata Kelebihannya Apa Ringan Kemudian Tidak Dapat Atau Tidak Dapat Dimakan Rayap Besi Aluminium Ya Kemudian Kekurangannya Apa Tidak Tahan Apa Ya Benturan Keras Jadi Aluminium Kalau Misalkan Ada Benturan Kepukul Pakai Martil Atau Apa Penyok Ini Akan Tidak Tahan Benturan Ini Seperti Ini Silahkan Yang kedua Apa Tiga Apa Bahan Pembuatnya Apa Terserah Kalian Silahkan Coba Diteliti Lebih lanjut Barang-barang Yang ada Di Rumah Nah Anak-anakku Semuanya Setelah Kamu Teliti Setelah Kamu Selidiki Sekarang Saatnya Kamu Untuk Membuat Laporannya Nah Atau Menceritakan Hasil Penelitiannya Nah Untuk Menuliskannya Hasil Penyelidikannya Atau Penyelidikannya Itu Harus Termuat Yang pertama Penjelasan Bentuk Bendanya Warnanya Apa Ukurannya Terus Bentuknya Kayak Apa Satu Misal Kamu Meneliti Tentang Almari Almari Berwarna Hijau Misalnya Ukurannya Tingginya 150 Sentimeter Atau Satu Setengah Meter Lebarnya 50 Sentimeter Bentuknya Persegi Panjang Misalnya Seperti itu Atau Bentuknya Balok Misalnya Ya Seperti itu Kemudian Fungsinya Benda Fungsinya Apa Almari Itu Untuk Menyimpan Pakaian Kemudian Yang ketiga Alasanmu Memilih Bahan Tertentu Untuk Membuat Benda Tersebut Itu Apa Almari Terbuat Dari Kayu Alasannya Apa Karena Kayu Apa Dan Sebagainya Dihubungkan Dengan Kekuatannya Apa Dari Sifat Kayunya Kemudian Kemudian Fungsi Benda Tersebut Untuk Apa Dan sebagainya Nah Yang keempat Menyebutkan Kelebihan Dari Bahannya Kelebihannya Bahannya Apa Kayu itu Tahan lama Mudah Dipentuk Yang berikutnya Jangan lupa Menyebutkan Kekurangannya Juga Nah Seperti itu Ini kalau tadi Misalkan Pak Ramad Membuat Laporan Almari Silahkan Ini Kamu Buat Secara Lengkap Hasil Penelitian Ya Tentu Di Bukumu Masing-masing Nah Anak-anak Semuanya Untuk Mengukur Tingginya Untuk Mengukur Lebarnya Tentu Kita Membutuhkan Yang namanya Alat Ukur Nah Alat Ukur Panjang Itu adalah Penggaris Atau Meteran Ya Bisa Menggunakan Apa Meteran Gulung Bisa Menggunakan Meteran Saku Dan Sebagainya Sesuai Dengan Kebutuhannya Itu Alat Ukur Kemarin Alat Ukur Panjang Sudah Kita Pelajari Bersama Pasti Anak-anak Masih ingat Kemudian Meteran Barusan Di Pembelajaran Yang Lalu Kita Bahas Nah Anak-anak Semuanya Ada Meteran Hulung Ada Meteran Saku Kemarin Tentu Anak-anak Masih Ingat Semuanya Nah Fungsinya Apa Untuk Mengukur Panjang Benda Nah Sekarang Yuk Kita Coba Gunakan Meteran Kita Untuk Mengukur Benda-benda Yang ada Di Sekitar Kita Nah Kalau Sudah Diukur Panjangnya 254 Sentimeter Itu Kalau Dikatakan Dalam Meter Itu Berapa Dalam Sentimeternya Berapa Nah Sekarang Kalau 200 Anak-anak Harus ingat Kemarin Apa Kalau 1 Meter Itu Sama Dengan 100 Sentimeter Nah Ini 254 Berarti 2 Meter Ditambah 54 Sentimeter Kita Coba Yang Kedua 390 Sentimeter Nah Disini 3 Meter Ditambah 90 Sentimeter Nah C, D, dan E Silahkan Nanti Dikerjakan Di Bukum Ditambah Nomor 2 Dan Nomor 3 Ini Tinggal Milih Saja Tidak Usah Pusing Nah Anak-anak Semuanya Sekarang Tentunya Anak-anak Sudah Paham Semuanya Sudah Mengerti Semuanya Oleh Karena Itu Anak-anak Semuanya Yuk Kita Akhiri Pembelajaran Kita Pada Kesempatan Hari Ini Dengan Apa Dengan Melihat Kembali Merefleksikan Apa Yang Kita Belajari Nah Kemudian Bagaimana Perasaanmu Saat Kegiatan Kemudian Kegiatan Apa Yang Paling Kamu Sukai Yang Berikutnya Adalah Informasi Apa Yang Ingin Kamu Tahu Lebih Lanjut Dan Yang Terakhir Bagaimana Caranya Untuk Mendapatkan Informasi Tersebut Anak-anak Semuanya Tak Lupa Pak Rahmat Minta 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 maaf Apabila Ada Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Di hati Anak-anak Semuanya Dan Yuk Kita Akhiri Belajar Kita Ini Dengan Berdoa Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Dengan Harapan Apa Yang Kita Belajari Bisa Kita Pahami Dan Pada Akhirnya Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Berdoa Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Mulai Selesai Nah Anak Semuanya Terima Kasih Anak-anak Sudah Mau Memperhatikan Mau Mengikuti Pembelajaran Pada Kesempatan Hari Ini Mau Mengerjakan Tugas-tugasnya Tentu Dengan Semangat Karena Dengan Semangat Kita Pasti Bisa Nah Nah Anak Bagi Akhir Jangan Lupa Kalau Videonya Kamu Sukai Silahkan Di Like Kemudian Jangan Lupa Di Share Kepada Teman-teman Kita Kepada Saudara Kita Kepada Grup-grup Sosial Media Barangkali Disana Ada Teman Kita Yang Suka Kelas Tiga Yang Terakhir Yuk Yang Baru Pertama Kali Mengikuti Pembelajaran Dengan Saya Silahkan Di Subcribe Atau Yang Tombol Subcribe Yang Masih Merah Silahkan Di Sekian Dari Paramah Sampai Ketemu Pada Pembelajaran Yang Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dada 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 Dada